Seorang pria Israel bernama Roy Yifraj diketahui menyamar sebagai tentara dan bergabung dalam perang di Gaza. Roy Yifraj bahkan ditempatkan di garis depan dan sempat berfoto dengan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Media Ibrani melaporkan bahwa tersangka yang bernama Roy Yifraj bahkan juga difoto bersama Menteri Pertahanan Yoav Galan di area pertemuan di selatan di antara tanggal 7 Oktober dengan menggunakan identitas palsu untuk menyamar sebagai tentara IDF. Ia didakwa mencuri senjata militer dan polisi dianggap mengambil keuntungan dari kekacauan. Sementara itu menurut dakwaan yang diajukan, pengadilan distrik Tel Aviv, Yifraj, tidak pernah bertugas di militer Israel namun berhasil masuk ke zona perang. Yifraj dituduh mencuri senjata dan peralatan sambil menyamar sebagai polisi, petugas di unit elit kontra terorisme Yamam, dan agen Shin Bet, beberapa minggu setelah 7 Oktober. Dan ia didakwa dengan berbagai pelanggaran senjata, serta pencurian dalam keadaan yang buruk. Dilansir dari Reuters, lembar dakwaan mencatat semakin beratnya dakwaan mengingat senjata dan amunisi dicuri selama perang Israel dengan Hamas yang sedang berlangsung. Pengacara Yifraj, Eitan Segev, menegaskan bahwa dia telah mengajukan diri untuk bergabung dalam upaya perang setelah membunuh orang-orang bersenjata Hamas pada tanggal 7 Oktober dengan senjata berlisensi miliknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.